Hadis dari Rasulullah s.a.w yang hadis ini disampaikan oleh Adam ibn Abi Iyas dia berkata telah menyampaikan kepada kami Syukbah, dia berkata telah menyampaikan kepada kami Said ibn Abi Burdah, ibn Abi Musa dari bapaknya, dari kakeknya beliau bersabda jadi Imam Bukhari itu ketika menyampaikan hadis maka runtut dengan sanatnya sehingga hadis-hadis dari Imam Bukhari itu menempati derajat hadis yang terbaik yang paling tinggi yang paling sohih adalah hadis dari Imam Bukhari telah menceritakan telah menceritakan, nyambung sampai ke Rasulullah s.a.w dan itu salah satu kehebatan para ahli hadis, mereka bisa menyampaikan menghafal sanat kalau kita dulu di pesantren hadis itu kita hafalkan tapi sanatnya sering lupa kalau anin nabiyinya masih ingat kolanya masih ingat matannya masih ingat tapi kalau dari siapa apa gitu paling banter yang diingat cuma satu anabi hurairah langsung abu hurairah tidak dari siapa dari siapa dari siapa dari abu hurairah dari nabi tidak pula diingat sanatnya banyak dari abu hurairah dari sobat anas hanya satu kalau kita dulu di pesantren tidak hafal semuanya tidak tahu kalau usan muslim ini dulu gimana hafal semua apa satu juga oh malah isinya ya sudah hafal isinya baik kita lanjut nabi s.a.w. bersabda ala kulli muslimin sodakoh setiap muslim itu ada sodakoh jadi hendaknya setiap muslim itu bersodakoh bersodakoh ini hadis sudah kita baca sekedar mengingat bahwa setiap muslim itu hendaknya bersodakoh para sahabat kemudian bertanya fa'il lam yajid kalau tidak menemukan sesuatu untuk sodakoh bagaimana jadi nabi bersabda setiap muslim hendaknya sodakoh lalu bagaimana kalau tidak ada sesuatu untuk sodakoh maka nabi memerintahkan untuk bekerja dengan kedua tangannya yang nanti akan bermanfaat untuk dirinya dan dia bisa bersodakoh ini menunjukkan seorang muslim itu dianjurkan untuk bekerja keras biar bisa sodakoh maka kalau dia tidak bisa sodakoh setidaknya itu akan bermanfaat untuk dirinya sendiri jadi bekerja bermanfaat untuk dirinya kemudian bisa bersodakoh sahabat masih bertanya kalau tidak mampu kerja jadi tidak mampu kerja tidak mampu melakukan itu bagaimana maka nabi bersabda jadi dianjurkan untuk menolong orang-orang yang dia membutuhkan atau orang yang memang dia memerlukan bantuan jadi dianjurkan untuk menolong orang tidak punya yang disedekahkan maka bisa memberikan bantuan atau menolong orang menolong orang ini bisa orang yang lemah orang yang tertolimi orang yang tidak mampu bahkan kepada orang yang maaf budu karena menolong orang itu tidak mesti kemudian kepada orang yang dia dalam posisi lemah ekonomi bisa jadi karena lemah akal ngitung duit dia orang dadi-dadi tak hitung ini namanya nolong orang yang dia membutuhkan bantuan duit itu oke ini harus ngitung mungkin tidak mungkin saja pas lebaran untuk pesangon kono gini kono gini begitu leboknya kantong oke duit oke jumlahnya orang ngerti oke ini tak hitung maka ini juga termasuk menolong maka tadi saya sampaikan kadang-kadang menolong itu bukan hanya kepada orang yang butuh bantuan butuh pertolongan tetapi juga menolong orang yang dia darurat mendesak termasuk menolong orang yang lemah termasuk menolong orang yang budu orang orang ngerti tulis wisono pelangi ke timur pakar ke utara Jogja ke selatan sahmas dia bingung tinggal ajang temuti budu orang yang sahmas oh meriko walaupun tulisannya dihilang orang ngerti tidak bisa baca maka ini termasuk juga menolong jadi menolong itu bisa menolong orang yang membutuhkan bisa pula menolong orang yang lemah baik bapak ibu yang berbahagia yang dirahmat ilang Allah kemudian apa lagi ternyata masih bertanya lagi apa pertanyaan sahabat kalau ternyata tidak mampu lagi untuk melakukan bagaimana maka perintahkanlah untuk berbuat baik jadi diperintahkan untuk berbuat baik jadi diantara bentuk sodako itu adalah amar makruf jadi amar makruf itu termasuk sodako orang di duit sodako budi bule ini pun luhur waktu ini wais arab entek monggo ini kandel riyin sholat luhur kantun gang sal wales menin adhan asar luh maka ini termasuk so sodako tetapi sodako yang macam ini nyalinya harus gede ini kalau nyalinya tidak gede berani tidak kira-kira ada orang rewang di tempat kita di sawang-sawang mau luhur orang sholat wais asar 10 menin adhan orang sholat bilang begitu kira-kira berani termasuk sodako itu arab mengenai duit orang duit ini kesempatan sodako amar ma'ruf kalau di tempat kita berani oh ya bagus karena tidak semua orang berani untuk amar ma'ruf kalau 10 tahun yang lalu 20 tahun yang lalu amar ma'ruf itu enteng yang berat itu nahi mungkar tapi hari ini amar ma'ruf pun berat nahi mungkar pun lebih berat jadi hari ini itu amar ma'ruf pun berat saya masih ingat dulu para ustad kita para guru-guru kita sering menyatakan kalau amar ma'ruf itu mudah kalau nahi mungkar itu berat hari ini amar amar ma'ruf pun berat hari ini amar ma'ruf pun berat seorang guru ada muridnya enggak menutup aurat nah besok lagi pakai jilbab berani bilang gitu gurunya ya sekolah agama guru agama guru yang lain bukan yang guru agama baik wah ini PR yang berat tidak semua orang kalau guru agama sesuai dengan bidang ajarnya enggak masalah tapi ini yang bukan guru agama kalaupun guru agama menyampaikan itu sebatas himbohan tidak berani memberikan sanksi kalau enggak pakai jilbab jangan masuk pelajaran saya berani enggak berani baik karena amar ma'ruf itu aslinya butuh ketegasan sekarang itu amar ma'ruf itu tidak semudah itu hanya sebatas dakwah ajakan atau himbohan karena amar ma'ruf itu seperti orang tua kepada anaknya nak sholat ngantau ibu onek ragel sholat rata sangoni ada ketegasan disitu ini namanya amar ma'ruf jadi ini namanya amar ma'ruf baik jadi memerintahkan kepada yang baik kepada yang ma'ruf itu termasuk sotakoh maka para sahabat waktu itu sudah berkata kepada rasul failam yaf'al kalau enggak mampu karena memang tidak semua orang mampu amar ma'ruf di zaman nabi pun ada pertanyaan kalau enggak mampu amar ma'ruf bagaimana apalagi hari ini PR kita untuk amar ma'ruf itu berat apalagi prinsip sekarang yang sering dan sedang banyak disampaikan itu adalah si penting orang ganggu wong liyoh rasulat yobin yang penting orang ganggu wong liyoh mabuk yobin yang penting orang ganggu awae diwi kan begitu yang sekarang ditanamkan sehingga ketika seseorang bermaksian itu tampaknya sah-sah saja justru ketika kita mengingatkan orang lain dianggap mencampuri urusan orang lain ada orang di pinggir jalan minum-minuman keras misalnya lalu kemudian kita bilang dik kok minum-minuman keras mabuk duitnya ditabung kok ngurusi wong liyoh mentah nah jadi malah dianggap mengurusi mencampuri urusan orang jadi tidak mudah saat ini untuk ber berdakwah maka kata nabi kalau kita tidak mampu maka tahanlah dirimu dari melakukan kejahatan jadi diantara bentuk sotaqah itu adalah menahan diri untuk tidak melakukan kejahatan jadi nabi memberikan banyak alternatif untuk bersotakoh yang pertama tadi dengan hartanya tidak punya bekerja untuk mencukupi dirinya dan bisa bersotakoh sehingga secara tersirat ini juga ada anjuran bagi orang beriman untuk bekerja keras biar bisa sotakoh yang ketiga nabi menganjurkan untuk menolong orang karena menolong orang itu juga termasuk sotakoh yang keempat kalau tidak mampu menolong orang untuk amar makruf menyuruh orang lain berbuat baik ini juga termasuk sotakoh ternyata tidak mampu juga yang kelima nabi sabdakan tahan dirimu dari melakukan keburukan fa'innahu lahu sotakoh dan itu sesungguhnya termasuk so sotakoh jadi menahan diri dari melakukan keburukan itu sotakoh Arab ngerasani tahan itu sotakoh mau apa lagi mau jahilin temannya tahan itu termasuk sotakoh apalagi termasuk menahan keburukan saya ngasih contoh dua dari Arab ngerasani rasido mau jahilin temannya tidak jadi ada contoh lain menahan diri dari melakukan keburukan baik bapak ibu intinya tahan diri kita dari melakukan keburukan itu termasuk sotakoh selamat menikmati selamat menikmati